bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel youtube saya yanalatif channel apa kabar teman temanku semuanya semoga kalian dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah s.w.t dilancarkan segala urusannya dan dimurahkan rejakinya amin ya rabbal alamin nah di video kali ini teman teman ini video saya hari jumat ya tentang aktivitas saya memasak di dapur ya ini hari jumat siang sekitar jam 12 ya ini setelah saya sholat zuhur ya saya langsung menuju dapur untuk memasak makan siang untuk majikan nah ini saya lagi nyiapin bumbu buat ayam panggang ya saya mau masak ayam panggang nasi putih kemudian sayur bamia atau sayur okra dan juga salat ya nah jadi teman teman silahkan menyimak videonya sampai selesai ya dan bagi teman teman yang baru menemukan channel saya saya ucapkan selamat datang jangan lupa dukungannya dengan cara like, subscribe, share, dan komen aktifkan notifikasinya agar teman teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya dan bagi teman teman yang sudah subscribe saya mengucapkan terima kasih saya doakan semoga kita semua sama sama sukses amin nah kita lanjut ke video ya ini bumbunya sudah jadi kemudian saya masukkan ke dalam daging ayam ini daging ayamnya ada satu ekor setengah ya udah dipotong-potong dan dicuci bersih kemudian saya campurkan dengan bumbu dan didiamkan selama setengah jam setelah setengah jam ya dibumbuin kemudian saya taruh di dalam loyang seperti ini disusun ya lalu ditutup memakai kertas aluminium foil atau kertas emas lalu di open dengan suhu panas 200 ya api bagian atas dan bagian bawah nanti kalau sudah matang nanti kita buka aluminium foilnya kemudian kita panggang lagi biarkan agak kemerahan di bagian atasnya oke nah sambil menunggu daging ayam ini matang ya saya juga mau masak apa namanya nasi putih ya ini sudah saya siapkan panci kemudian saya tuangkan minyak goreng bisa diganti dengan minyak samin ya seperti margarin gitu ya cuma saya memakai minyak goreng biasa aja kemudian saya tuangkan air panas ya yang sudah mendidih lalu saya tambahkan daun gar kemudian cengkeh kapolaga dan kayu manis kemudian saya tambahkan garam 1 sendok teh nah setelah itu saya tunggu sampai airnya ini mendidih setelah airnya mendidih seperti ini kemudian masukkan beras ini beras ada 3 gelas sudah dicuci bersih dan direndam selama 10 menit ya setelah itu ditiriskan kemudian dimasak seperti ini ya nah sambil menunggu ayam dan nasi ini matang kemudian saya lanjut memasak sayur bamiya ya ini sudah saya panaskan minyak goreng secukupnya lalu saya masukkan bumbu ya ini tomat bawang merah bawang putih kemudian saya tambahkan saus ya saus tomat supaya agak merah lalu saya tambahkan garam dan bumbu arab dan sedikit kemun kemudian ini ditumis sampai aromanya harum setelah aromanya harum kemudian masukkan bamiya atau okra sama wortel yang sudah dipotong kecil-kecil nah ini teman-teman kalau ingin tahu bagaimana cara saya memasak sayur bamiya ada di video saya yang dulu ya teman-teman cara memasak sayur bamiya ini videonya saya singkat-singkat aja ya teman-teman karena saya enggak mau durasinya terlalu panjang ya jadi saya singkat-singkat aja ya nah ini setelah dicampurkan bamiya kemudian saya tambahkan air panas secukupnya lalu dimasak sampai matang dan ini teman-teman nasinya ini sudah setengah matang ya airnya sudah menyusut ini saya aduk-aduk dulu ya supaya matangnya merata kemudian ini saya tambahkan dengan cabai merah 2 biji ya kemudian ditutup lagi kecilkan apinya lalu dimasak lagi sampai nasinya ini benar-benar matang dan Alhamdulillah ini sudah semuanya siap ya sudah matang semuanya nasinya sudah matang sudah saya masukkan ke dalam kapita kemudian ini ayam panggangnya saya letakkan di bagian atasnya ya ini saya masak agak banyak ya teman-teman karena cucu majikan saya ada yang minap di rumah neneknya ya jadi saya masak ayamnya satu setengah ya biasanya sehari-hari saya cuma masak ayam satu ya sebelah punya si nenek sama si takek sebelah punya saya sama suami dan ini semua sudah siap ya makanannya ini mau dibawa ke atas karena majikan saya makannya di ruang atas ya ini nasi putih ayam panggang dan ini salad ini waktu memotong saladnya juga saya tidak di video ya teman-teman karena dulu sudah pernah saya membuat salad ini dan di video juga nah ini sayur bamiya dan ada buah semangka buat cuci mulutnya ya nah ini saya singkat lagi videonya ya teman-teman setelah selesai semuanya makan ya saya langsung ke menuju dapur untuk cuci piring nyapu dan ngepel ya tapi tidak di video ya teman-teman waktu ngepel dan nyapunya itu-itu ya karena saya terlalu sibuk ya teman-teman jadi tidak sempat mindah-mindahin hp ya ini juga saya buru-buru ya teman-teman karena sudah terdengar adan asar saya musholat asar ya si nenek juga mau minta dibikinin jeris sama sambal goreng ya karena si nenek itu mau pergi ke rumah eh ke rumah mau kumpul-kumpul di istirahat ya teman-teman si nenek itu mau kumpul di istirahat sama saudara-saudaranya mau makan-makan disana saya disuruh masak jeris sama sambal goreng ya beginilah teman-teman pekerjaan di timur tengah itu ya sebagai TKW walaupun hari libur ya tetap kerja ya jadi di timur tengah itu tidak ada liburnya ya teman-teman tidak seperti apa pembantu yang ada di hongkong yang ada di taiwan yang ada di singapur ya bisa libur ya kalau yang di arab ini yang ada di timur tengah ini tidak ada liburnya sama sekali ya teman-teman boro-boro maur libur malah pekerjaannya itu tambah ya ini aja teman-teman yang bikin gahwa bikin tehnya itu tidak dipideoin sama saya ya teman-teman karena sudah kecapean saya teman-teman kaki saya sudah pegel banget ya walaupun kakinya pegel tangannya sakit pinggangnya sakit ya teman-teman tapi ya tetap harus dijalanin ya dengan sabar dan ikhlas karena ini memang sudah kewajiban sudah tugas ya tidak bisa ditolak ya teman-teman ini sudah perintah majikan jadi kita harus kerjakan ya teman-teman karena kita digaji ya nah ini setelah selesai saya nyuci piring ini teman-teman saya sholat asar dulu ya karena sudah adan asar setelah selesai sholat saya kembali lagi ke dapur untuk memasak jeris ya ini jeris ada 2 gelas ya teman-teman sudah dipilihin yang hitam-hitamnya sudah saya buang kemudian saya cuci bersih lalu saya rendam dengan air panas selama setengah jam setelah direndam dengan air panas selama setengah jam penampakannya seperti ini ya ini direndam dengan air panas supaya memudahkan untuk memasaknya ya dia cepat lembut ya nah ini saya memasaknya memakai presto ya teman-teman ini sudah saya siapkan prestonya dan sudah saya kasih air secukupnya ini airnya jangan banyak-banyak ya secukupnya aja kemudian masukkan jerisnya ya lalu ditutup dan dimasak dengan api kecil dimasak selama 45 menit kalau teman-teman yang udah pernah kerja di Arab atau yang masih kerja di Arab ini pasti udah tahu semua ya gimana cara masak jeris tapi mungkin beda resep ya mungkin beda sedikit-sedikit gitu ya nah ini setelah dimasak selama 45 menit ya teman-teman ini sudah menyusut airnya kemudian saya tambahkan lagi dengan yoghurt atau laban ini saya tambahkan laban sekitar 1 gelas setengah ya kalau mau ditambahkan jabadi juga bisa ya nah ini sudah saya tambahkan garam dan kemun dan juga penyedap rasa aja nomor tadi teman-teman tapi gak saya video ya lupa menyalakan videonya nah ini setelah ditambahkan laban ini ya kemudian ditutup lagi dimasak lagi selama 45 menit dengan api kecil ya ini jangan besar-besar apinya ya nanti kosong nah sambil kita menunggu apa namanya jeris ini matang dan lembut ya ini saya membuat sambal goreng ya teman-teman karena si nenek itu sudah 2 kali ngomong sama saya jangan lupa katanya bikin sambal goreng ya dia suka banget sambal goreng ya teman-teman ini masak jeris sambil bikin sambal goreng ya ini si nenek ini mau berangkat ke istirahat ya teman-teman ya ini sudah jam berapa ini udah mau jam 6 maghrib ya teman-teman ini saya udah cepet-cepet aja biar cepat selesai saya udah capek banget ini teman-teman badan saya udah bau bawang udah bau cabai ya belum ganti baju juga ya teman-teman ya nah ini dipotong-potong ini cabainya ini supaya kalau pas digoreng itu ya teman-teman tidak meletus ya cabainya jadi saya potong-potong aja dan nanti kalau dicoper atau dihaluskan ini lebih mudah ya setelah semuanya dipotong ya kemudian akan saya goreng ini sudah saya panaskan minyak goreng secukupnya lalu saya masukkan cabai, tomat, dan bawang merah-bawang putihnya kemudian ini digoreng sampai layu nah setelah layu ya teman-teman kemudian kita angkat dan kita haluskan memakai chopper atau bisa juga diulek kalau disini leeskan di отak saya pembuatan berasal teruk kepala saya di setelah dicoper semua cabainya ini tidak terlalu halus ya masih agak kasar cabainya ini kemudian saya tumis ini minyak bekas menggoreng cabai tadi ya lalu saya masukkan ke cabai yang sudah dicoper tadi kemudian saya tambahkan dengan irisan kulit lemon ini sudah diiris halus ya kemudian saya tambahkan dengan garam penyedap rasa ajinomoto dan sedikit gula kemudian saya tambahkan juga dengan sedikit cuka kemudian ini dimasak ini dimasak sampai airnya mengering nah sambil diaduk-aduk kita cicip rasanya ya teman-teman kalau sudah dirasa cukup matikan api kompornya ya ini airnya sudah mengering ya teman-teman rasanya juga sudah cukup kemudian saya matikan api kompornya lalu saya biarkan dingin setelah dingin nanti saya masukkan ke dalam botol ya karena mau dibawa sama si nenek ya teman-teman nah ini juga jerisnya sudah matang ya teman-teman masya Allah terbaru kela ini jerisnya lembut banget rasanya asin dan gurih ya nah ini untuk penyajiannya ya teman-teman saya tambahkan bawang goreng ya ini saya sudah goreng bawang juga ya setelah selesai semuanya saya masukkan ke dalam kapeta ini jerisnya ya jerisnya masya Allah ini bagus banget lembut sekali ya ini untuk penyajiannya ya teman-teman untuk ditaruh di dalam kapeta seperti ini kemudian disiram dengan jibdah atau margarin ya yang sudah dicairkan lalu ditaburi dengan apa namanya bawang goreng dan juga ditambah dengan cabai merah ada juga yang ditambahkan dengan lemon hitam ya teman-teman cuman saya enggak ditambahkan lemon hitam cuman ditambahkan margarin aja dan bawang goreng dan juga cabai merah ini sudah siap untuk dibawa sama si nenek ke istirahat ya nah cukup sekian saja teman-teman video saya kali ini semoga terhibur semoga bermanfaat mohon maaf bila ada salah kata di dalam penyampaian saya dan jangan lupa dukungannya dengan cara like, subscribe, share, dan komen dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya saya Airi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh